Semua orang disini mempunyai hidung separuh guys Jadi waktu cewek ini masih kecil dia lagi asik bermain tuh Terus dia mendengar ada orang yang mengetuk pintu Dia akhirnya bergegas membuka pintu tersebut Ternyata ada seorang pria berambut panjang disana Dia mengajaknya bicara dan tangannya perlahan mendekat ke wajah cewek ini Dia juga menjepit hidung cewek itu dan mengambilnya guys Setelah mengambil hidungnya pria itu tertawa bahagia Kemudian dia pun pergi dari sana Setelah itu dia mengamati hidung tersebut Lalu dimasukkannya ke tas yang berisi hidung banyak kayak gini guys Serem banget Nah semua orang disini adalah kumpulan beberapa korban dari pria berambut panjang itu Mereka sangat trauma dan ingin balas dendam guys Kakak beradik ini selalu memakai topeng kalau pergi ke sekolah Itu membuat semua orang jadi ketakutan Meskipun seperti itu mereka selalu baik Seperti membantu nenek ini menyeberang di jalanan Dan saat di sekolah tiba-tiba adiknya ditahan satpam Dan dilihatin seluruh anak sekolah guys Beruntung si kakak menjelaskannya dan akhirnya si adik pun bisa masuk ke dalam kelas Si kakak sangat menyayangi adiknya Sehingga dia selalu bersamanya dalam keadaan apapun Mereka main bareng, makan bareng, dan saling menyayangi satu sama lain Keesokan harinya sang adik begitu terkejut melihat semua orang di kelasnya Memakai topeng alien seperti dirinya Ternyata semua temannya sudah tahu kalau si adik sakit parah dan memakai topeng untuk menutupi alat oksigen di mukanya Semua temannya pun memeluknya sehingga membuat sang kakak pun sangat terharu guys Yang sayang sama saudaranya Coba komen sayang dan like video ini ya Semua orang jadi patung kalau ada monster putih ini Saat itu monster putih ini melihat seorang pria dan bocil keriting ini Kemudian monster itu pun pergi dan menghampiri cewek ini guys Cewek ini diam seperti patung dan menahan nafasnya agar tidak ditangkap monster itu Lanjut monster itu menghampiri pria yang ada di belakang cewek ini Pokoknya monster itu melihat dan menatap semua orang yang ada di sana Tapi saat itu pria ini gak tahan karena ada lalat di pipinya Lalat itu terus berjalan di pipinya bahkan sampai mau ke matanya Dia pun berkedip dong Eh tapi ternyata kedipan aja monster ini bisa merasakannya Sampai akhirnya monster itu pun langsung ngehantamnya sampai mampus Sedangkan cewek ini lari kabur bersama cowok dan bocil keriting itu guys Suster ini jahat banget guys Dia selalu meracuni susu yang akan diminum bayi ini Jadi guys cewek itu baru diterima kerja sebagai suster di rumah ini Suatu hari ibu dari bayi itu bingung kenapa bayinya tiba-tiba sakit Saat sang ibu memanggil dokter Ternyata dokter mencium bau racun di dalam susu milik sang bayi Si ibu shock banget dong dan berpikir kenapa ada racun di dalamnya Bahkan si bayi juga sering disuntik oleh suster jahat ini Dan setelah si suster menyadari kalau dia sudah ketahuan Dia penaksung kabur sambil membawa bayi tersebut Ternyata dia itu gangguan jiwa guys Dia begitu senang melihat ada bayi meninggoy di depannya Beruntung dia segera ditangkap agar tidak ada korban lagi Yang sayang sama orang tuanya Coba like dan komen video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!